Intro Shalom, Adil Katalino Bajora Minkasuraga, Baseniat Kajubasa Senang sekali saya Novi Adventi dari GMKI Cabang Palangkaraya Boleh menyapa saudara-saudara sekalian seluruh sivitas GMKI Setanah Air melalui video ini Salam Perjuangan dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Bumi Tambung Rungai, Bumi Pancasila Tahun 2018 kita memasuki Tahun Politik Dimana pada tahun ini kita akan melaksanakan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia Di tahun ini pula kita akan mendengarkan banyak sekali janji-janji manis para politisi Yang akan bertarung dalam konstelasi politik 2018 untuk memenangi hati rakyat Pada hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian Untuk bersama-sama membangun komitmen Untuk memilih pemimpin yang memiliki etika untuk merayani Johannes Lemayna mengatakan bahwa Politik bukan alat untuk berkuasa Melainkan etika untuk pengabdi Dan jargon yang disampaikan Johannes Lemayna Hingga pada saat ini menjadi sebuah motivasi dasar Untuk orang-orang yang memiliki niat baik dalam hal berpolitik Dan harapannya ini menjadi sebuah motivasi dan inspirasi bagi setiap orang yang ingin mengabdikan dirinya Di dunia politik untuk mengorientasikan perjuangannya kepada rakyat yang termarginalkan Yang tertindas dan terdiskriminasi oleh sistem dan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak populis Di dunia konteks tuan kekinian menunjukkan bahwa Politisi kita yang memainkan politik Masih belum memahami nilai 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 yang terkandung di dalam politik Politik bagi mereka adalah sebuah ajang untuk memperoleh kekuasaan Hingga mereka memperoleh dengan cara-cara yang tidak baik dan membangun kepentingan rakyat Rakyat dijadikan sebagai objek Setelah suara rakyat didapatkan Mendingan rakyat menjadi nomor sekian Dan menjadi tugas kita bersama Seluruh rakyat Indonesia Pemegang kekuasaan tertinggi di atas republik ini Untuk memastikan setiap pemimpin yang kita pilih Benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya Saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh John Lennon Seorang penyanyi legendaris Yang mengatakan Let your pain be my sorrow stay and the world will be as one Yang artinya adalah Mari kita ciptakan surga kita bersama-sama Bukan surga milik sendiri-sendiri Kenapa penting dan berkorelasi dengan tema yang kita bahas pada hari ini Karena memang surga dan sejarah bangsa-bangsa Tidak dicetak oleh pemimpin saja Tidak diciptakan oleh penguasa saja Tetapi diciptakan oleh rakyat sebagai pencipta sejarah sejati Dan pada hari ini Saya menghimbau kepada seluruh pemimpin Dan juga calon pemimpin yang akan bertarung Di dalam konstelasi politik 2018 Untuk mengorientasikan kerja-kerja Dan perjuangan politisnya Untuk kepentingan rakyat Indonesia Karena pada hakikatnya Politik bukan alat untuk berpuasa Melainkan etika untuk mengaktif Dan kepada seluruh rakyat Indonesia Kepada seluruh pemuda Kepada seluruh orang yang peduli terhadap nasib bangsa ini ke depan Marilah kita memilih pemimpin yang siap untuk mendedikasikan waktunya secara totalitas Untuk mendedikasikan dirinya secara totalitas Untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia Karena kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemajuan rakyatnya Karena kemajuan suatu bangsa Dilihat dari semangat dan motivasi dasar yang mendasari Nilai dan perjuangan para pemimpin Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai Indonesia Dan memberikan pemimpin-pemimpin terbaik Yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya Teruslah menginspirasi Membawa perubahan Sebab Republik ini menuntut pertanggung jawaban Kepada generasi yang dititipkan harapan Tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian Omnes Unum Sin Shalom Terima kasih telah menonton!